Saudara, jelang menuju normal baru di wilayah Gorontalo, TNI dan Polri menggelar sosialisasi kepada masyarakat pada minggu siang. Namun sosialisasi kali ini, TNI dan Polri menggunakan ratusan alat transportasi becak bermotor atau bentor. Sambil menggunakan alat transportasi becak bermotor atau bentor, TNI dan Polri menggelar sosialisasi jelang menuju normal baru kepada masyarakat Gorontalo pada minggu siang. Sosialisasi ini dilakukan secara serentak di seluruh wilayah Gorontalo. Namun dalam sosialisasi kali ini, TNI dan Polri menggunakan ratusan alat transportasi becak bermotor atau bentor. Penggunaan alat transportasi becak bermotor atau bentor dalam sosialisasi normal baru ini bertujuan agar pesan pendisiplinan protokol kesehatan menuju kehidupan baru nanti tersampaikan kepada masyarakat. Sosialisasi yang diberikan kepada masyarakat menuju normal baru tak lain berupa kewajiban menggunakan masker, cuci tangan, tidak berkerumun, dan menjaga jarak dalam setiap beraktifitas di luar rumah. Tapi dengan bentor mereka beran-beran, dan di situ agak unik. Uniknya itu poluan yang duduk menjadi penumpang, TNI-nya ya Pak bentor, atas beliknya, disangat unik. Sehingga insya Allah dengan kegiatan ini, masyarakat lebih kira lagi, lebih senang lagi, dan tertarik serta menyatakan siap untuk merubah kehidupan mereka dengan protokol kesehatan. Itu saja intinya. Protokol kesehatan itu tidak susah dan tidak sulit. Hanya menjaga jarak, pakai masker ketika keluar rumah, cuci tangan, dan dilarang berkerumun. Itu saja. Sementara itu, Kapolda Gorontalo Irjen Pol Adnas mengungkapkan, sosialisasi menuju normal baru akan terus dilakukan agar masyarakat tetap menaati protokol kesehatan, terutama aktivitas di pasar tradisional nanti. Di pasar tradisional nanti, TNI dan Polri akan membantu pemerintah daerah untuk mendisiplinkan masyarakat yang tidak sesuai protokol kesehatan. Kita semua akan melakukan ini secara masif, kemudian berkelanjutan. Jadi tidak hanya seremonial hari ini, tetapi hari-hari berikutnya tetap sekanjalan. Dan saya terima kasih Pak Wali, Pak Bupati sudah memilih pasar-pasar yang akan kita darap bersama. Saya sudah sepakat dengan Pak Dandrem, kita akan berharapkan. Tandar prosedur yang sudah kita lakukan, pertama masalah flow, flow masuk mulai dari datang-datang, tempat takdir, kemudian lapak-lapak yang disiapkan, yang sudah mengenai standar protokol kesehatan. Dan nanti kita akan bantu Pak Maksimal, kita akan terahkan semua perjurit, TNI Bori akan membantu. Hingga saat ini Provinsi Gorontalo belum menerima aturan baku tentang penerapan normal baru dari pemerintah pusat. Namun untuk mengantisipasi hal tersebut, Pemprov Gorontalo bersama TNI dan Polri telah melakukan sosialisasi dan pendisiplinan kepada masyarakat untuk menuju tatanan kehidupan baru di Gorontalo.